Sebanyak 10.000 masa bakal menghadiri acara deklarasi bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur, NTT, Emanuel Melkiades Lakalena dan Johny Asasoma, Paket Melki Johny, di Kota Ende, Ibu Kota Kabupaten Ende pada, Jumat 20 September 2024. Selengkapnya simak selengkapnya pernyataan Ketua Tim Pemenangan Paket Melki Johny Kabupaten Ende, Maria Margareta Sigasara atau Maggie Sigasara berikut ini. Rahimnya Pancasila dan juga Ende merupakan kandung daripada gubernur NTT 2024-2029, Melkiades Lakalena. Dan hari ini kita mau bertemu dengan semua teman-teman media maupun seluruh keluar kekuatan daripada Melki Johny di Kabupaten Ende. Dalam rangka Ende menjadi tuan rumah deklarasi Melki Johny yang akan dilakukan pada tanggal 20 September 2024 mengambil tempat di lapangan Pancasila. Waktu yang akan digunakan yaitu jam 14.00 sampai dengan jam 18.00 dan dilanjutkan dengan acara-acara hiburan kepada masyarakat. Segala administrasi terkait sedang disiapkan dan sudah disiapkan ke kepolisian dan pihak-pihak yang terkait. Ini gambarannya dan ini melibatkan beberapa artis nasional maupun lokal. Artis nasional maupun lokal yaitu ada Bung Ivan Nestorman, ada NTT Voice, kemudian ada Silent Open Up, ada Aziza, kemudian untuk di lokal beberapa grup-grup lokal yang juga siap memeriahkan ini. Ada grup Teosila, TMC, BNND dan juga Golgota Voice dan mungkin akan masuk beberapa lagi. Kita sangat berharap kerjasama dan sama-sama bekerja gotong-gong kita semua untuk mensukseskan ini karena Apo Melki dan juga Bung Johny Asadoma intens menghubungi kita semua disini untuk meminta kita bahwa kita sama-sama sukseskan kegiatan besar kita. Dari kami bisa menyampaikan hal-hal seperti ini. Pasun Melki Johny akan tiba di MD hari Jumat tanggal 20 September pukul 11.30 tiba di Bandara Arung Usman. Di situ Panitia sudah menyiapkan untuk menjemput dengan beberapa rangkaian kelihatan dan beliau langsung menuju ke Ndona. Langsung menuju ke Ndona karena kampung halaman, keluarga besar di sana sudah menunggu calon gubernur dan calon wakil gubernur. Itu di desa Kanakira, Kelurang Endelako-Nelako. Beliau berdua akan diseremonialkan secara adat, diterima secara adat. Kemudian dari tim keluarga akan menyerahkan kepada tim koalisi, 11 partai politik dan juga kepada Relawan dan juga tentu kepada Nusa Tenggara Timur pada umumnya untuk dipersembahkan dan kita bekerja bersama-sama dalam memenangkan paket Melki Johny ini. Kemudian jumlah masa yang akan diakomodir kita dengan target 10.000. 10.000 masa. Kenapa demikian? Karena kita melibatkan beberapa kabupaten di flores bagian tengah. Flores Timur, Maumere, Ngadang, Nd, dan Magekeo. Dan kepada semua pihak-pihak koordinator dari masing-masing kabupaten itu sampai tadi sudah menyatakan siap berpartisipasi di dalam acara deklarasi Melki Johny di Kabupaten Nd. Yang kami terima di dalam lapangan saja itu sekitar 5.000-an bisa tertampung. Kita belum termasuk di jalan-jalan dan kongres sekitarnya. Memang antusias daripada masyarakat terhadapnya ini Johny ini sangat tinggi. Jadi kita sulit untuk melarang mereka untuk datang sehingga hari ini kita bertemu panitia ini untuk mensolidkan. Ini supaya mengatur keamanannya, kebersihan daripada lapangan, kemudian mobilisasi parkirnya di mana. Terutama sekali mereka-mereka yang datang dari kampung-kampung, dari desa-desa dan juga dari kabupaten yang lain. Kita berharap kalau nanti sampai di jalan dengan di sekitarnya, semoga ini berjalan lancar dan sekali lagi kita butuh kira-sama untuk kita semua. Supaya Melki Johny itu menjadi semangat, spirit di Nusa Tenggara Timur untuk semua yang ingin bahwa Melki Johny ini menjadi gubernur dan wakil gubernur NTT 2024-2022. Jadi tentu ND selalu menarik ya. Kenapa dia menarik? Karena memang di sini sekali lagi Rahim Pancasila ada di sini dan Melki ini orang ND. Melki ini orang ND sehingga kita pate-pate koalisi dengan juga seluruh relawan sudah memang bersiap untuk menginformasikan ke semua penjuru yang ada di mana pun berada. Terutama dengan kabupaten ini mereka tadi pagi sampai dengan tadi pagi itu sudah siap untuk sebanyak-banyaknya Melki Johny hadir di ND. Karena seperti kita bilang bahwa sampai dengan hari ini peserta yang akan masuk dari Bupati Ngada juga sudah menginformasikan 1.500 akan turun dari Ngada. Dan kami senang bahwa antusias daripada Melki Johny ini untuk ND khusus ini membumi ya karena kita juga lihat di tempat-tempat yang lain sukses. Dan ND ini menjadi deklarasi terakhir putaran-putaran ini karena tanggal 22 kita sudah pengetapan sehingga selanjutnya kita akan memasuki masa-masa kampanye di ND. Sementara itu, Ketua Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nusantara ND, Alexander Sidi mengatakan, masa sebanyak itu merupakan konstituen dari semua partai koalisi gemuk. Simak selengkapnya pernyataan Ketua Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nusantara ND, Alexander Sidi berikut ini. Apa yang ditanyakan kepada kami, tentunya koalisi gemuk ini koalisi 11 partai politik, partai pengusung untuk pemandangan Bapak Melki Johny. Ini pada hari H nanti di tanggal 20 nanti, itu untuk kami yang notabene sebagai Ketua Partai di Kabupaten ND ini akan menghadirkan, melibatkan semua kepengurusan kami dari tingkat kecamatan sampai ke PIR, anak ranti. Jadi tentunya, sesuai dengan konsep penelitian deklarasi, khusus untuk ND aja, kami akan membawa konstituen kami, bukan masa itu, konstituen dari 11 partai politik ini sebanyak 10 ribu orang. Jadi, bicara masa itu ngambang, tapi ini yang kami bawa adalah konstituen. Jadi, mereka-mereka yang berkata partai politik dari 11 partai pengusung yang ada di Kabupaten ND.